Pemirsa program pembangunan infrastruktur berupa betonisasi jalan menuju makam dan musola ditargetkan 3 hari selesai. Hal tersebut tidak terlepas peran warga yang ikut membantu hingga mengerjakan dapat rampung secepatnya. Program pembangunan infrastruktur di Dusun Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang masih terus berlanjut. Kali ini sasarannya adalah jalan menuju makam dan musola. Sejak Selasa 16 Maret 2021, puluhan anggota Satgas TMMD Desa Ketapang telah mempersiapkan betonisasi di jalan yang biasa digunakan menuju ke makam dan musola setempat. Tim Satgas TMMD Johan Li mengaku sangat mengapresiasi gerak sigap para anggota Satgas TMMD mempersiapkan jalan yang dicor. Tak hanya itu warga pun dengan suka rela turut membantu proses pengecoran jalan tersebut. Untuk sepanjang jalan sekitar 450 meter. Untuk target selesai kapan dan keadaan? Target selesai ini paling tidak ini 3 hari ke depan sudah selesai, nanti lagi pagi yang lain. Jadi perkurang-perkurang dari angkatan laut, angkatan udara juga ada. Ya karena mungkin dilihat dari asikinya ini untuk wilayah sini, di dalam membangun cuma untuk akses jalannya yang belum airnya di wilayah dari atas. Sebagai lokasi TMMD. Semangat para warga bersama dengan anggota Satgas TMMD terlihat sangat harmonis. Semua bekerja tanpa menunggu. Semua yang hadir dalam pengecoran jalan tersebut benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing.